Pemirsa Bupati Badung Nyoman Giri Prasta menyerahkan surat keputusan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru kemarin. Sebanyak 2033 P3K ini diangkat setelah mengikuti seleksi pada tahun 2022 lalu. Bupati Badung Nyoman Giri Prasta menghadiri acara penyerahan surat keputusan pengangkatan dan pengembangan sumpah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru yang digelar di pusat pemerintahan Kabupaten Badung. Dalam kesempatan tersebut sebanyak 2033 guru dibubuhkan dari surat Kabupaten Badung. Ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini diangkat setelah mengikuti seleksi pada tahun 2022 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Tupati Giri Prasta mengajak surat guru agar mengembangkan inovasi cara mengajar dan mengwujudkan sesuai pintar dan cekas. Di mana generasi muda mampu memberikan perubahan yang positif khususnya untuk Kabupaten Badung. Dalam kesempatan tersebut, Tupati Giri Prasta menegaskan, telah menuntaskan persoalan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai arahan Kementerian Pedagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Penyarahan SPA dan kita ada 2037 tenaga fungsional yang menjadi pemerintah. Selanjutnya adalah ini adalah salah satu tugas daripada, bagi arahan daripada N4RD atau Suara Pres untuk menyelesaikan persoalan soal di daerah. Maka kami ini kita kebaikan lagi. Dan yang lain kita upayakan untuk menantang-untang. Kita sudah tugaskan kepada Badan Pemekawian 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 untuk menjelanjuti persoalan ini Bepati Giri Prasta juga meminta jaminan agar para pendidik di daerah dapat menempat 3 gaji fungsiun. Setelah itu, Bepati turut memikirkan tenaga P3K supaya mendapat kenaikan tambahan penghasilan pegawai. Dari Padung, Wayan Diana, Ayus, Pelaporkan.